Hai selamat sore guys jadi kemarin di kolom komentar ada satu atau dua orang yang gimana aplikasi-aplikasi untuk pupuk cair yang berbahan dari air rendaman kue kambing nah ini dia tanaman timun yang memang dari awal kami aplikasikan dengan pupuk cair pupuk dari air rendaman kue kambing yang sudah diolah seperti video kita sebelumnya nah sebagai pembandingnya kami menggunakan pupuk pupuk kimia yang dicampur dengan asam umat fulfat mikro dan pupuk slow-release lah slow-release kayak MPK-16 terus MPK-201010 dan sebagainya nah ini perbandingannya dari tingginya pun udah kelihatan jauh sebenernya sih kasihan sama yang kasihan seharusnya dia sudah setinggi itu sesehat itu tapi ini pertumbuhannya agak lambat ini aplikasi terakhir kami dengan pupuk cair ini dan seterusnya akan kami ganti dengan seperti yang biasa digunakan jangan jadikan perdebatan antara kimia dan organik kalau memang mau didebatkan debatkan dengan ganti sendiri jadi aplikasi keduanya sambil banyak membaca referensi asa bawon batu rasa juluk baru nyadu itu pepatah di suku kami yang berarti rasain dulu coba dulu baru bercaya terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati